Kita menuju berita yang pertama pemirsa Seorang duda muda di kecamatan Pangkalan Banteng, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah dilaporkan ke polisi oleh orang tua korban karena melakukan aksi pencabulan terhadap gadis berusia 14 tahun yang juga pacarnya dengan cara dirayu dan dilakukan sebanyak 20 kali Atas laporan ini, pelaku langsung ditangkap polisi dan terancam pidana maksimal 15 tahun penjara Inilah duda muda berinisial IP, 25 tahun warga kecamatan Pangkalan Banteng, Kota Waringin Barat IP ditangkap tim buser Satreskrim Pores Kota Waringin Barat di rumahnya setelah dilaporkan orang tua korban sebut saja bunga karena diduga melakukan pencabulan dengan cara dirayu dan dilakukan sebanyak 20 kali Kepada polisi, bunga mengaku sudah dicabuli tersangka IP sebanyak 20 kali terhitung sejak mereka menjalin hubungan pacaran Aksi pelaku meranggut keperawanan korban dilakukan tersangka di kamar kos pelaku Kapolres Kota Waringin Barat, AKBP Bayui Caksono mengatakan perkara tindak pidana menyetubuhi anak di bawah umur ini terungkap setelah orang tua bunga melaporkan kepada pihak kepolisian Kapolres menceritakan awal mulanya korban dijemput oleh tersangka di rumahnya tanpa izin pada tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat kemudian korban diajak pergi ke sebuah kosan kemudian pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 1 waktu Indonesia Barat di kosan tersebut tersangka mengajak korban berhubungan badan dengan cara merayu korban Bayui Caksono menjelaskan korban mau menuruti kemauan tersangka karena termakan bujuk rayu sang duda tersangka IP menjanjikan akan bertanggung jawab atas perbuatannya kejadian itu selisihnya hanya 2 jam korban diajak pergi ke kos-kosan yang merupakan TKP tempat kejadian berkara dan pada tanggal 20-nya 2 jam kemudian setelah tanggal 23.00 itu tersangka mengajak korban untuk berhubungan badan dengan cara merayu merayu dan berkata kalau ada apa-apa dengan kamu aku akan bertanggung jawab dengan hal tersebut korban termakan perayuan tersangka karena memang di bawah umur ya setelah itu tersangka berhasil mengintubi korban dengan cara dibuka celana korban tidak dilepas semuanya hanya celana kaki sampai dengan kaki lutut persetubuhan yang terakhir yaitu tanggal 17 Oktober 2022 dan diketahui bahwa tersangka sudah menyetubihi korban sebanyak kurang lebih 20 kali selama mereka berpacaran tersangka dan barang bukti telah diamankan oleh jajaran PPA Satreskrim Pores Kota Waring Barat dudang muda ini dinilai melanggar Undang-Undang RI No. 23 tentang perlindungan anak ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara dari Pangkalan Bun Kebupaten Kota Waring Barat Kalimantan Tengah Sigi Cakuan, INews, melaporkan